Nah ini Hammernya ini Nah ini hammernya bisa kita angkat Jadi hammernya gak bulat Dia posisinya kotak gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan ini Saya akan Berbagi tentang video Air pistol ya Jadi rencananya saya ini akan bongkar Air pistol ini untuk dibersihkan Karena memang udah lama gak dibersihkan Air pistol ini salah satu Kelas di cabang luarga menembak ya Mungkin teman-teman udah Banyak yang tau Langsung saja ya Langsung saja Ini unit air pistol Nah ini Ini kemarin ditambah dempul karena Sedikit kurang nyaman di posisi jempolnya Ini Berfungsi normal ya Dan ini kalau gak salah Buatan Buatan cipacing Buatan cipacing Sebelum saya bongkar Saya tes dulu Untuk ngetes Bapak saya memang ini normal Tembakkan Nah itu ya Ini normal Oke Pertama-tama yang akan kita lakukan Setiap pembongkaran senapan angin jenis PCP Itu bertekanan angin Kecuali memang posisinya bocor atau rusak ya Tapi pastikan memang sebelum bongkar itu Harus dalam keadaan kosong Tidak bertekanan angin tinggi Jadi untuk jenis air pistol ini bisa dilepas tabungnya Nah walaupun Tekanan angin masih ada disini Karena memang dia sistemnya tabung lepas ya Oke Carang lepasnya gini Putar Nanti akan ada angin keluar sedikit dari lubang kecil ini Coba kita tes ya Putar ke kiri Nah Nah itu ada punya tuh Setelah dilepas Kemudian Angga kedua kita buka popornya dulu Kita buka popornya dulu Pake kunci L Nah disini sudah saya siapkan Kemudian setelah popor Kita buka Bagian ini dulu ya Bagian belakang ini Itu pake Baut L ini Empat ini Baut L ini Kemudian ini yang ada di Pelindung trigger ini Kita lepas dulu Setelah terlepas semua bautnya Tinggal kita tarik Tarik ke belakang Seperti ini Nah ini Kemudian Berikutnya kita buka Chamber bagian atas ini ya Chamber bagian atas ini Jadi Dilepas baut 4 ini Baut 1, 2, 4 Kedarkan dulu satu-satu Setelah bautnya terlepas Tinggal kita Angkat saja Seperti ini Nah Ini sudah terlepas ya Laras dan chamber bagian atasnya Jadi di bagian ini Juga terdapat Ini kokangnya ya Set levernya ini Bukan set lever sih Ini kokangnya ya Nah ini kokangnya Jadi waktu Tarik ke belakang sini Dia ini Narik hammer Narik hammer ke belakang Jadi ini ngokang Jadi ini TR pistol ini Pakai jenis Semi tube ya Semi tube itu Ini posisinya Masih bersih Oke Nah ini tadi Di Bagian ini Ada locknya ya Ini disini Ada locknya Tadi disini Nah seperti ini Posisinya Locknya Jadi ini fungsinya Untuk Kalau dia Ini Coba kita lepaskan dulu Ini Peer hammernya Ini peer hammernya Terlepaskan dulu Peer hammernya Tarik ke belakang Nah ini Kemudian dalamnya Ada gotrynya Nah ini Gotrynya Nah ini Hammernya ini Nah ini hammernya Bisa kita angkat Jadi hammernya Gak bulat Dia posisinya Kotak gini Ini hammernya Jadi fungsi lock ini Pada saat Hammer tertarik Ke belakang Dan kita teken Begini Ini Ini kunci dia Dia gak ledak Tapi tetap ada Bunyi cetek gitu Atau bisa Sering dipakai Untuk latihan kering ini ya Tapi pada saat Kita mau melakukan Tembakan Dengan ledakan Ini dipencet ke depan Nah ini Otomatis dia Gak ada penghambat Gak ganjel Kunci lock tadi Ini Terus Nah ini ke depan Gini Kedepan Terus mukul Falep Nah itu falepnya Di depannya Kita lepas Locknya tadi Hati-hati Awas jangan sampai Gotrynya hilang ya Ini gotrynya nih Gotrynya kecil Kemudian ada Pasanya Atau asnya ini Ini Hammernya Lepas Nah di dalam Dalam situ Ada pair Kita lepaskan juga Nah ini Pairnya Untuk nahan gotry Yang kecil tadi Gotry lock tadi Nah ini Ini chamber Set Beserta trigger Di sini Ya Jadi itu Kukunya Kukunya itu Untuk munci Nah itu Jadi Hammernya Nyantol Di situ Jadi pada Waktu Tertekan Hammer Gini Ke belakang Yang gini Yang itu Hammer Munci Di sini Jadi waktu kita tekan Nah lepas gitu Dia Turun ke bawah Oke Kemudian Selanjutnya Kita bongkar Bagian Ini ya Penutup Falep ini Penutup Falep ini Kita bongkar Caranya Kita lepaskan Ke baut L2 Ini Kita kendalkan dulu Dan jangan lupa Ini ditahan Pakai jempol Karena itu Ada tekanan Per Palep Di dalamnya Takutnya Nanti terlempar Ya Jadi dia Nge-pair Ini Nge-pair Cabut Nah Itu Falepnya Ini per Falep Itu falepnya Tinggal kita cabut Ya Jadi Falepnya ini beda dengan PCP Biasanya Kalau biasanya PCP itu Teflonya Yang ada di Falepnya Kalau ini Teflonya Dia nempel Di Dasar Situ Jadi ini Teflonya Nah ini ada O-ring Ada O-ring Ini Fungsinya Untuk nahan Angin Biar dia Tidak nyembur Di ruang Hammer Dia di dalam Lubang Situ Lubang kecil Itu dia Nah itu Dia untuk duduk Disitu Posisnya Nah ini Jadi ini Lepasan Ini Falepnya Ini Falepnya Besi Semua Ini Besi Semua Teflonya Dia disini Di Nempel Di rumah Itu Nah Itu Ya Oke Selanjutnya Kita akan Bersihkan Ya Bersihkan Sekaligus Cek Bagian-bagiannya Barangkali Ada yang Perlu diganti Yang pertama Ini Ya Ini Disini Ada O-ring O-ring Ini Fungsinya Untuk Nahan Lubang Transfer Ini Supaya Angin Tidak Keluar Dari Selah Ini Kita Cek Nanti Apakah Perlu Diganti Atau Enggak Kemudian Ditusuk Mimis Belakang Ini Ini Ada O-ring Sepertinya Masih Bagus Ya Kemudian Ini Belakang Ini Bagian Belakang Ini Ini Satu Set Satu Set Ini Fungsinya Untuk Penutup Perhammer Untuk Perhammer Tadi Dan Ini Setelan Perhammer Nah Itu Ada Nah Ini Ada Baut Stirlenhammer Itu Ya Buat Kecil Itu Buat L Kalau Untuk Kalau Mau Dikencengin Power Nambah Kalau Dikendorin Gitu Putar Kekiri Power Nya Akan Nurun Kemudian Disini Juga Udah Seset Sama Visir Belakang Visir Belakang Ini Seset Sama Visir Belakang Jadi Untuk Setel Visir Ini Untuk Kanan Kiri Dan Ini Setelan Untuk Atas Bawah Kemudian Untuk Chamber Bagian Bawah Ini Sudah Seset Sama Trigger Jadi Disini Adalah Tadi Rumahan Palep Dan Ruang Ledak Dan Disini Ada Rumahan Hammer Ini Sudah Trigger Set Nah Ini Tutup Falep Tadi Jadi Disitu Ada O-ring Juga Di Pinggir Itu Fungsinya Untuk Nahan Pada Saat Tabung Dipasang Dikencangkan Nahan Supaya Angin Tidak Keluar Dari Celah Ini Nah Itu Untuk Penahan Per Falep Tadi Kemudian Di Tengah Situ Ada Baut Kecil Itu Fungsinya Nanti Nekan Ini Nekan As Ini Karena Ini Sistem Tabung Ini Sistem Tabung Lepas Jadi Di Tengah Situ Ada Falep Juga Nanti Pada Waktu Dipasang Ini Puter Buat Itu Nekan Ini Kemudian Angin Keluar Masuk Ke Ruang Ledak Nah Itu Tadi Bagian Bagian Bagiannya Saya Yakin Pengrajin Pengrajin Di Indonesia Sangat Bisa Untuk Buat Unit Airpistol Ini Jadi Besar Harapan Saya Dan Teman Teman Supaya Bisa Membuat Unit Airpistol Versi Lokal Dan Yang Tentunya Harganya Terjangkau Tidak Melupakan Kualitas Dan Akurasinya Oke Mari kita Bersihkan Dulu Bagian Bagian Ini Oke Setelah Semua Bagian Dibersihkan Kita Akan Rakit Kembali Komponen Komponen Yang Sudah Kita Bersihkan Tadi Bersihkan 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 Bersihkan